Intro Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tontonan dan pembohon yang amat dihormati Selepas selesai isu pengampunan Najib Mungkin belum selesai sebab masih yang tak ada yang tak kuasati Berkaitan dengan isu pengurangan hukuman dan denda Yang dihadapi Najib Razak, bekas Perdana Menteri Nah, saudara-saudara, kita bercakap berkaitan dengan 1MDB Terkini, mesti ada yang tertanya-tanya Di mana Joe Law sekarang? Ataupun Law Tech Joe Di mana beliau berada sekarang? Adakah beliau hilang? Larikan diri? Ataupun ada yang pernah mempersoalkan Adakah Law Tech Joe sudah meninggal? Nah, itu semua menjadi persoalannya, saudara-saudara Satu perkongsian terkini daripada Syaburin Husin Nak kata apa lagi? Joe Law adalah proksi Najib Kata saksi 1MDB Nah, saksi 1MDB sudah bersuara Dan kalau ada yang bertanya Berita berkaitan Law Tech Joe Nah, di sini kita boleh mendengar ulasan daripada Syaburin Husin Tindakan-tindakan Law Tech Joe Ataupun Joe Law Dalam 1MDB Membuatkan dia Dilihat seperti proksi bekas Perdana Menteri Najib Razak Menurut bekas penasihat undang-undang syarikat itu Jasmine Lu Aiswan Lu berkata demikian ketika memberi keterangan Dalam kes rasuah 1MDB Berjumlah RM2.27 bilion Terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Lu yang dahulunya individu yang dekat dengan Joe Law Memberi keterangan Berhubung penglibatan ahli perniagaan itu Dalam keputusan keuangan 1MDB Kebanyakan tindakannya Untuk membuatkan kami melihatnya Sebagai proksi Perdana Menteri Yang juga pengerusi lembaga penasihat 1MDB Kebanyakan perkara utama Yang memerlukan lampu hijau daripada Perdana Menteri Perlu dibincangkan dulu dengan Lu Sebelum ia dibawa kepada Najib Kata Lu Saksi pendakwaan ke-50 itu menyifatkan Gaya pengurusan 1MDB Sebagai pendekatan atas ke bawah Dengan anggota pengurusan Perlu mendapatkan tanda tangan Najib Untuk dokumen berkenaan pelaburan dan keuangan Lu berpandangan ia ekoran perkara 117 Memorandum dan artikel Pertubuhan 1MDB yang menyatakan persetujuan Najib diperlukan Untuk projek penting dan utama yang memberi kesan keuangan kepada kerajaan Ini kerana Najib juga merupakan Menteri Keuangan pada masa itu Serta mengetuai Menteri Keuangan diperbadankan MKD yang merupakan pemilik penuh 1MDB katanya Katanya lagi dia selaku penasihat undang-undang pada masa itu akan menyediakan Special Rights Redeemable Preference Ataupun SSRP secara bertulis Dan dokumen itu akan diserahkan kepada Joh Loh untuk mendapatkan tanda tangan Najib Bagaimanapun Dia mengakui Tidak tahu bagaimana Joh Loh mendapatkan tanda tangan Bekas PM itu Loh juga memberitahu Yang bekas CEO 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Halmi Menawarkannya untuk Menyertai 1MDB Sebagai penasihat undang-undang Pada Mei 2011 Meninggalkan kerjanya di UBG Group Yang bergaji RM45.000 sebulan Berkata Loh berkata Joh Loh Dia berkata Joh Loh yang juga menjadi pengarah UBG Group Berkata yang dia tidak menghalang jika dia ingin menyertai 1MDB Loh bekerja dengan UBG Group Sejak 1 Januari 2009 hingga April 2011 Menurut keterangannya Dia pernah bekerja sebagai sekutu Di firma guaman Zain & Co Pada 2004 hingga 2008 Sebelum dibawa Joh Loh Untuk menyertai UBG Group Perbicaraan di depan hakim Colin Lorenz Sequeira Bersambung esok Najib kini dibicarakan atas Empat pertuduhan salah guna kuasa Dan 21 pertuduhan Pengubahan duang haram Melibatkan RM2 Perpuluhan 27 bilion Dana 1MDB Sumber daripada Malaysia kini Dan dikongsikan Oleh Syabudin Husin pada 14 Februari Apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Satu lagi isu hangat hari ini Saudara-saudara yang pasti mengejutkan kepimpinan Kepimpinan politik di Malaysia Tidak kira daripada pembangkang mahupun kerajaan Selepas satu lagi Isu dibangkitkan Di mana nama UMNO dan PAS Yang dikatakan akan bekerja sama Ini menjadi persoalan Adakah UMNO dan PAS bekerja sama ini Di dalam bentuk politik Ataupun di dalam bentuk kepartian Adakah UMNO akan mengadakan sekutu baharu dengan PAS Sedangkan kita tahu UMNO di dalam parti Gabungan bersama kerajaan berpaduan Dan dalam pada masa yang sama PAS pula bersama dengan pembangkang Satu artikel daripada FMT Hashim yakin ada perbincangan PAS UMNO hidupkan mafakat nasional Mursidul Am PAS Hashim Jasin berkata Meskipun belum ada pertemuan rasmi Namun perbincangan secara tidak langsung Ada di semua peringkat kepimpinan Seorang pemimpin PAS yakin Telah ada perbincangan Secara tidak langsung di antara pimpinan parti itu Dengan UMNO bagi menghidupkan semula mafakat nasional Mursidul Am Hashim Jasin berkata Ramai masih percayakan Pintu mafakat nasional Belum tertutup Dan mahu meneruskan kerjasama Digagaskan Ketika keduanya dalam blok pembangkang Sebagai penyatuan umah Pasca PRU-14 Dimenangi PH Pertemuan rasmi mungkin belum ada Tetapi secara tidak langsung Saya yakin Usaha itu ada di semua peringkat kepimpinan Mereka masih percaya Pintu kerjasama mafakat nasional Masih belum tertutup Rentetan pelbagai isu Menyentuh sensitiviti orang Melayu Islam sejak kebelakangan Saya sudah nampak Wujud kesedaran Dalam kalangan pemimpin UMNO Katanya menurut Sinar Harian Bekas adun sanglang itu berkata Isu berkenaan antaranya Membabitkan Pembatalan 16 peruntukan Dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Dalam kurungan 1 Kelantan 2019 Cadangan Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming dari DAP Mencalonkan Kampung Baru Cina Di Selangor Sebagai tapak warisan Dunia ANESCO Pas dan UMNO sebelum ini Saling menuduh Mengabaikan piagam MN yang diakhaskan mereka Hampir 5 tahun lalu Hubungan 2 parti itu Tegang Apabila Pas Menyertai Perikatan Nasional Yang diterajui bersatu Sekaligus mahukan Parti Serpian UMNO itu Menyertai MN UMNO Membantah keras Tindakan Pas Kerana melihat Bersatu sebagai Pengkhianat yang Berusaha membunuhnya Mendakwa Pas Tidak pernah Mengisytiarkan UMNO Sebagai musuh Hashim berkata Kedua-dua parti Melupakan Persengketaan Sesama mereka Dengan menjadikan Matlamat Penyatuan Umar Sebagai agenda utama Melebihi kepentingan Politik parti masing-masing UMNO kena pertimbang Semula soal Perpaduan Melayu-Islam Kerana bersatu Masih boleh merendahkan Ego mereka Dan bersetuju Menerima UMNO Demi perpaduan UMMA Pas pula Tidak boleh menerima DAP kerana tidak tahu Kerana kita tahu Parti itu Tidak pernah Menestui agenda Perpaduan UMMA Yang cuba Direalisasikan MN Katanya yang Tuduk mendakwa Hubungan UMNO Dan DAP Sukar dipertahankan Nah saudara-saudara Adakah berkaitan Dengan isu Pembawaan Sentimen MN ini Dimana Seperti yang Dinyatakan Oleh Mursyidul Am Yaitu Hashim Jasing Yang berkata Meskipun belum ada Pertemuan rasmi Namun Perbincangan secara Tidak langsung Ada di semua Peringkat kepimpinan Adakah UMNO dengan ini Akan bekerja sama Bersama dengan Pas Sekali lagi Ataupun mungkin Sekaligus ini akan Membawa kepada Sentimen UMNO Kalau daripada Kerajaan Ataupun mungkin Ini menjadi Satu persoalan Apakah Anda berkaitan Dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Selamat menikmati